Intro Kita akan bermain bersama, apalagi di series ini Apa perasaannya? Langsung pengen kah ada dek-dekannya? Atau apa yang diomong nomor 2 waktu itu? How? Hey! Apa? Waktu itu tuh kayak lebih excited sih Karena kan kebetulan Yang ditawarkan kan kita berdua Jadi karena kita berdua juga Orangnya gak bisa jauh gitu kan Jadi kayak ngerasa Kerja bareng enak nih Maksudnya gak lebih kesana ceritanya Kerja bareng enak nih Terus juga di luar nyanyi kan Di luar nyanyi juga Terus juga yang aku seneng bahwa Kita bener-bener ikut Nimbrung juga nih Tentang ceritanya Terus nanti juga ada lagunya Jadi kan kayak sekalian gitu Jadi lebih kayak Kapan lagi sih? Senimbrung apa emangnya Keterlibatannya cuma main doang Atau sampein dulu sih gimana sih? Jadi sebelumnya juga saya berterima kasih Untuk CXK Media dan juga pengadaian Yang sudah mau memberikan Kesempatan untuk kita kerjasama Di series ini Sebenernya awalnya juga saya seneng banget Ketika diberikan kesempatan untuk bikin sebuah webseries Apalagi mainnya Sama pasangan sendiri gitu ya Jadi kayak Seneng gitu karena Ya ngomong lagi pacaran tapi Cari uang gitu Masih ngomong lagi kan Jadi pas ada kesempatan ini nih Ya udah ayo Dan terlepas dari itu semua Aku senengnya juga karena ada keterlibatan dari dua label Ada dari labelnya Mahalini Terus juga ada dari label aku Dan akhirnya Tiga apa Tiga label ini tuh Sorry CXK Media dan dua label ini Akhirnya kerjasama bareng untuk membuat series ini Sebenernya seneng banget Dan kalo ditanya seberapa nih belumnya Karena jujur kayak judul pun kita debat Itu pun di lokasi Kayak Aiki Jadi Judul lagunya apa? Mas itu kan gitu kan mas itu Judul kira-kira Ya judul apa Terus awalnya apalah Akhirnya aku sama Dini celetuk lah bilang Udah senja hari ini indah aja udah Awalnya gitu Kenapa kepikiran nama ini senja hari ini indah kenapa? Nah nonton Bukan semata-mata hanya sebuah judul Tapi dari judul itu justru ada intisari yang bisa kita gabai Nebak gak? Ketebak gak kira-kira? Gak tau ya? Belum ke spill ya? Oke tapi spillnya adalah bukan adegannya bukan apanya tapi kayak Ini tuh bakal ke arah mana ya? Apakah kita akan dibawa? Arahnya ke CXK Media Jadi kalian nanti bisa Website Langsung datang nonton Nonton disitu Sebenernya kalo untuk senja hari ini indah gitu Lebih disini juga Kita ngerasa ada tanggung jawab Karena disuruh untuk berperan Terus juga kita jadi harus Apa ya? Memvisualisasikan dari cerita yang akan ada nantinya gitu ya udah Terlepas dari alur ceritanya ya Dilihat saja gitu Karena disini kan kita juga memainkan sebuah karakter yang Bukan iki Bukan lini gitu ya Jadi ditonton aja Romantis Apa sedih Apa galau Atau apa? Setau kan gak surprise ya Kira-kira dari jendulnya aja udah Senja hari ini indah gitu ya Silahkan digambarkan Lini proses syuting lini Yang seru apa? Yang paling kamu inget apa? Ada yang bikin bete? Ayo Ayo Itu kayak ayo kalo berani gitu Ayo Aku lebih ke ada beberapa scene yang Rawr Gitu deh makanya Makanya rawr Gitu scene aja Apa itu maksudnya? Maksudnya apa sih? Karena kayak gitu tuh sulit sih kalo kata aku gitu Terus juga waktu itu aku mungkin kalo mau sedih Mau apa gitu tuh Aku harus dengerin musik yang sedih juga Harus yang dengerin musik yang bikin aku nangis Terus aku dia itu kan suka ganggu ya Jadi kayak diam dulu gitu Aku harus fokus gitu Terus dia yang balik ngamput juga aneh banget emang Terus kayak gitu jadi yang kayak serunya disitu Jadi kefokusan itu loh Kefokusan diantara dia ngelawak dan akunya juga serius Harus fokus ya Iya Saya lanjutkan boleh? Boleh boleh Kau mimpi dulu takut capek saya Tapi gini kalo menurut saya serunya itu adalah karena Kita tuh kan orangnya tuh yang ngapadanya Maksudnya tuh kita tuh pacaran juga Seru-seruan gitu Seru-seruan gitu Jadi ketika diberikan satu situasi yang mengharuskan serius Gitu ya kalian bisa ngebayangin lah gitu Kadang kalo misalkan dia yang harus serius Aku yang ngebicandain dia Atau kan sebaliknya Aku yang harusnya adegan serius Kadang dia nya juga nyeyel ngebicandain Jadi seseru itu lah Dan ditambah juga disini Mungkin kan kalo aku pribadi juga bukan yang bener-bener aktor hebat Ataupun kita bener-bener yang jaga acting Tapi kita berusaha untuk belajar sama-sama juga Dan lebih bisa berusaha untuk menyampaikan saja si karakter di dalam serita ini gitu Tapi terlepas dari itu juga kita disupport sama yang lainnya Karena ada peran-peran yang lainnya juga yang ada disini Tabung tangan boleh teman-teman Ada yang jadi mamanya saya Ada yang jadi mamanya Lini Terus juga ada sahabatnya juga Terus ada banyak juga yang berperan nantinya yang support alur ceritanya gitu Seru sumpah Prosesnya seru ya Seru banget Seru seru Iya Kebetulan ya aku seneng disini Keren gak? Gantian gak? Ganti-gantian Ganti-ganti Mbak Kaya Mbak Elfi harus gak? Ini aku bukain juga ya Dekatnya romantik juga Jangan lo kalah Mbak Elfi bukain aku ya Iya Mas Kaya Mas Adi aku aja ya bukain gak apa-apa Kita berdua ya Mas Kaya Boleh santai-santai terus? 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 Manti sebelah yang panas dingin sebelahnya Iya kan? Iya kan? Oke apalagi pas seru syuting apalagi selain itu yang kayak misalnya Yang menantang tuh yang roar tuh secara fisik atau mental? Mental kalo aku Mental ya? Mental sebenernya ya Berasa aja pernah Kalo Luki lu kan kita tau kan ketawa-tawa ya Seru Terima kasih lupa nyanyian Gimana Ki? Jadi Jangan gitu Nanti orang soalnya bingung Oh iya Makasih Kang Saya jawab Jadi kalo misalkan ditanya Kalo aku pribadi Ditanya ada keseriusan untuk main film Sebenernya Pak Dari dulu aku tuh antusias film banget Aku seneng kalo yang namanya mendalami sebuah peran Dan aku seneng banget pokoknya tentang film aku suka gitu Makanya Ketika Ada sangkut taunya dengan series ini pun Kenapa aku mau ambil dan mengiyahkan dan berani bertanggung jawab juga Karena disatu sisi aku suka ber-acting dunia acting Dan disatu sisi juga Ini masih belum melepas dari dunia nyanyi kok Masih ada benang merahnya Gitu Jadi kalo pertanyaannya akan Stay disini Kak Atau dua-duanya Atau kembangnya nyanyi Jawabannya? Jawabannya itu bisa terjawab Ketika nanti CXO Serisnya booming Ameh Kan ada lanjutannya Berarti lanjut saya syuting Lanjut Ya dong? Betul Lanjut ya? Simple aja Pasti ditemani sama Pak Gaten Lain up men Kalo ini gimana? Kalo Iki nanti lanjut saya ga mungkin ga lanjut kan? Iya sih Masa mungkin Adam Mika nya manat? Ya ga mungkin Ganti Kalo ini kepake Kami loh Gitu 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 Jadi yaudah Gini aja terusin ya Jadi kalo disuruh pilih ga bisa pilih ya tergantung Ya kalo intinya mah kalo disuruh pilih ya Belum tentu bisa memilih Tapi kalo Untuk saat ini kan kita memang fokus di bidang nyanyi Ya Tapi ya Tidak menutup kemungkinan ya Karena Menurut Iki juga CXO Ngebawa konsep yang bagus juga gitu Dan kemungkinan kalo kedepannya juga Kita Bisa fokus disini juga Ya kita ga pernah ada yang tau gitu Yang terpenting Tetep ga keluar dari Benang merah yang kita punya konsep lah Dalam artian Kita pun main webseries Tapi kita tetep ada andil Untuk bikin soundtrack Dua soundtrack disini Nyanyi Untuk pertama kalinya kita kolaborasi Bikin lagu bareng Kolaborasi kayak gitu Atau juga masih sejalan Masih bisa dilakuin bersamaan Jadi ya Why not? Iya why not? Mantap Oke Pertanyaan terakhir sekarang Dari temen-temen Dan fans yang hadir Emang belum nonton? Udah Kita nonton cuma sebagian sengaja Karena biar Buat diri kita juga penasaran Biar surprise ya Ya Allah Senjaki Apa arti Senjaki menurut Rizky Fabian? Senjaki itu Sebenernya Pergantian antara Siang dan malam Jadi Jadi disitu Ada yang namanya Batas waktu Jadi Ketika batas waktu itu Memperingati kita Bahwa kita Harus bersyukur Dalam kehidupan Sama halnya Seperti Kita semua yang ada disini Bersyukur Hadirnya kalian semua Yang ada disini Alhamdulillah Aku ngerti sayang Dan menurut saya Senjaki itu sebenernya gini Karena senjaki itu adalah Selang waktu Pergantian antara siang ke malam Transisi ya Transisi Kenapa kalau berganti Mungkin di saat situ tuh Waktu mereka itu kan Hanya sebentar Sebentar doang tuh Biasanya lu ngapain kalo lagi senjaki? Apa? Biasanya Iki ngapain kalo lagi senjaki? Saya ngapain guys Sehingga Apa? Biasanya ngopi Tapi saya gak begitu banyak ngopi Kebanyakan minum air putih Ini tuh bagus banget Jadi buat Kalian Ini bagus Jadi kebangetan kalo kita gak jadi BA Kan itu kebangetan Iya sih Beli beneran ya Iya Jadi kalo setiap senjananya apa? Coba ngulang Kalo senjan ngapain sih? Saya biasanya tuh ngecek digital penggadaian Terus Kebalikki Penggadaian digital Oh iya Penggadaian digital Saya ngecek Bagus biar Apa? Mantau-mantau Bisa coba buat nasi kita tabungan depan ya? Iya Dapet Gila Sekarang kita baru ngecek aja kalo Iya Mau tabungan rasa depan Oke Mahalini Senja bro ini tuh apa? Aku melanjutkan pengingat kali ini Senja itu menurut aku pengingat Simpel aja sih hidup Kan senja itu indah Oke Tidak selamanya Senja itu indah kalo dia tenggelam Bahwa hidup juga tidak selamanya indah Tidak selamanya buruk Tepuk tangan dong Untuk ini ini Baya hidup-hidup masa Oke Terimakasih untuk jawaban-jawabannya Terimakasih juga untuk kita bertanya Dan terimakasih 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 Terimakasih